Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Cokok Nils Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy G7 Prime. Dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau sekarang masih terkunci FRP-nya. Kemudian di sini sebenarnya sebelumnya saya sudah melakukan bypass FRP dengan senam jari. Tetapi ketika kita masuk di YouTube itu tidak bisa melewati YouTube. Malah YouTube-nya itu minta update. Terus kemudian ketika kita ingin hard reset ternyata tombol power dan volume atasnya itu bermasalah. Agak susah diteken ya, agak mendem seperti itu. Kemudian di sini kita masuk di panggilan darurat. Kemudian kita akan coba ketikan bintang pager 0 bintang pager masuk di test mode. Kenapa harus seperti ini? Karena di sini kita akan lanjut bypass FRP menggunakan komputer via tool. Sam FW FRP tool. Oke, karena sudah masuk di test mode. Langsung saja kita akan colok kabel data seperti ini. Kemudian kita letakkan handphonenya lalu kita bergabung dengan tampilan PC. Di komputer di sini untuk bahannya sudah saya siapkan. Sam FW FRP tool. Dan sebelumnya sudah saya ekstrak ya. Ini untuk filenya. Sebelumnya sudah saya ekstrak kita akan langsung buka saja foldernya. Kemudian kita jalankan file exchange dari Sam FW FRP tool-nya. Kita tunggu sampai tool-nya terbuka. Oke, sudah terbuka ya ini. Sam FW FRP tool. Ya. Kemudian pada tool-nya di sini bisa kita lihat sudah terbaca sebagai Samsung Mobile USB Modem. Oke, lanjut kita bisa klik remove FRP. Kemudian kita tunggu sebentar lagi ada pop-up notification seperti ini. Meminta kita masuk di bintang pager 0 bintang pager di test mode. Karena handphone sudah berada di test mode sekarang. Kita tinggal klik OK saja. Dan kita tunggu sampai berhasil di layar handphone-nya muncul izinkan USB debugging. Seperti itu ya biasanya. Oke, ini sudah ada penampakan. Di sini bisa kita lihat. Kita bisa tentang selalu izinkan dari komputer ini. Lalu di sini, oh tulisannya boleh kan debug USB ya. Kita bisa klik OK. Oke, jadi biasanya izinkan USB debugging seperti itu ya. Terus kita klik izinkan tapi sama saja tadi. Kita tinggal tunggu saja proses selanjutnya. Dan kalau berhasil bisa kita perhatikan pada layar handphone-nya ya. Dia berubah-ubah tampilan seperti ini. Dan kalau sudah selesai, handphone akan otomatis restart sendiri. Ya, seperti ini bisa kita lihat. Handphone restart sendiri ya. Mati dan kemudian menyala kembali. Oke, kita bisa lepaskan kabel datanya dan kemudian kita tinggal menunggu sampai proses booting-nya ini selesai. Untuk proses booting-nya ini tidak terlalu lama ya. Sekitar 20-an detik. 20 detik ya, sangat singkat sekali. Dan handphone langsung masuk di halaman menu. Oke, kita bisa perhatikan. Sudah langsung masuk di halaman menu. Tidak usah kita setup-setup lagi ya. Sudah otomatis berhasil masuk di halaman menu. Jadi sekali lagi buat teman-teman. Di sini kita mengerjakan Samsung Galaxy J7 Prime. Kasusnya terkunci FRP-nya. Awalnya kita ingin melakukan senam jari. Proses bypass-nya. Tetapi ketika kita ingin melewati YouTube. YouTube-nya itu minta update. Kemudian biasanya kita lakukan hard reset. Ternyata ketika kita ingin melakukan hard reset. Itu tombol volume atas dan tombol power agak mendem. Jadi agak sedikit keras ya. Jadi kita kesusahan untuk melakukan hard reset. Dan kemudian kita lakukan bypass FRP via SAM, FW, FRP tool. Dan sekarang sudah down. Sudah berhasil. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya. Salam Opreker Handphone.